Halo Assalamualaikum, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang ekskavator otonom dapat membangun dinding batu. Selamat menonton! Ekskavator otonom telah didemonstrasikan oleh para peneliti di ETH Zurich, Swiss. Dengan menggunakan sensor, mesin ini dapat menghasilkan peta 3D dari lokasi konstruksi, melokalisasi setiap blok dan batu untuk membangun tembok. Hingga saat ini, konstruksi dinding batu kering melibatkan banyak tenaga kerja manual. Namun tim peneliti di ETH Zurich di Swiss telah mengembangkan cara menggunakan ekskavator otonom untuk membangun dinding batu kering dengan cepat dan efisien, yaitu batu tanpa mortar untuk mengikatnya. Ketika selesai, struktur pengujian mereka berukuran tinggi 6 meter dan panjang 65 meter. Dinding tersebut tertanam dalam lanskap dan taman yang direncanakan secara digital dan digali secara mandiri. HEAP, Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose, adalah Menzimuk M545 yang disesuaikan, menampilkan silinder hidrolik baru yang dapat dikontrol gaya pada sasisnya sehingga memungkinkannya beradaptasi dengan medan apapun. Dengan menggunakan sensor, termasuk lidar, mesin ini menghasilkan peta 3D dari lokasi tersebut dan melokalisasi blok bangunan dan batu yang ada untuk konstruksi tembok. Perkakas dan visi mesin yang dirancang khusus memungkinkan ekscavator memindai dan mengambil batu besar dari lingkungan sekitarnya. Itu juga dapat mencatat perkiraan beratnya serta pusat gravitasinya. Algoritme menentukan posisi terbaik untuk setiap batu, dan ekscavator kemudian melakukan tugasnya sendiri dengan menempatkan batu di lokasi yang diinginkan. Maksimal 30 batu dapat ditempatkan dalam satu pengiriman kira-kira sama dengan jumlah yang dapat disuplai oleh satu pengiriman. Para peneliti telah mempublikasikan karya mereka di Science Robotics. Berdasarkan video ini, dapat disimpulkan bahwa para peneliti di ETH Zurich, Swiss, telah berhasil mengembangkan ekscavator otonom yang dapat digunakan untuk membangun dinding batu kering secara cepat dan efisien. Ekscavator otonom ini, yang disebut HEAP, Hydraulic Excavator for Unautonomous Purpose, menggunakan sensor, termasuk lidar, untuk menghasilkan peta 3D dari lokasi konstruksi. Mesin ini juga dilengkapi dengan perkakas dan visi khusus untuk memindai dan mengambil batu besar dari lingkungan sekitarnya. Ekscavator ini memiliki kemampuan untuk memindai dan mengidentifikasi batu-batu yang diperlukan untuk konstruksi tembok, serta dapat menentukan posisi terbaik untuk setiap batu dengan menggunakan algoritme. Selain itu, mesin ini dapat mengangkat dan menempatkan batu-batu tersebut di lokasi yang diinginkan secara otomatis. Proses konstruksi ini memungkinkan dinding batu kering dengan ukuran 6 meter tinggi dan 65 meter panjang. Teknologi ini diimplementasikan pada ekscavator Menzimuk M545 yang telah dimodifikasi dengan silinder hidrolik baru yang dapat dikontrol gaya pada sasisnya, memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai medan. Keseluruhan penelitian dan implementasi teknologi ini telah dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Science Robotics. Dengan demikian, ekscavator otonom HEAP memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam konstruksi dinding batu kering dengan menggantikan sebagian tenaga kerja manual dengan teknologi otonom. Sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.